Oke teman-teman di video kali ini kita mau service impact 2651 ya ini 3x4 biasa untuk tipe ini kita gunakan di industri ya bisa juga beberapa otomotif juga menggunakan untuk tipe ini 2651 tapi kebanyakan ini pakai di industri ya guys ya tapi yang kali ini bukan dari industri ini dari otomotif guys nah jadi sepertinya casenya ini bisa dilihat ini hammer casenya pecah teman-teman mungkin kebanting atau gimana ini ya tapi sebelumnya kita coba kita tes dulu ya kita tes dulu Oke jadi ini sepertinya bocor teman-teman ini kelihatan tadi pas kita sambungin ke jalur anginnya ini ini langsung ada udara keluar ya atau anginnya keluar dari exhaustnya kita belum tahu kita mesti bisa dibaksa dulu kerusakannya dimana Oke jadi langsung kita bongkar teman-teman ya 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 hai 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 Oke ini udah pecah ya kita periksa juga untuk bagian anvilnya nih anvilnya masih normal ya sepertinya kita bersihkan lagi emarnya juga kita bersihkan dulu temen-temen ya hai 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 emarnya masih normal masih bagus Hai neemalkan slidnya masih Oke hai 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 ini drive cam nya guys, masih bagus ya kemudian ini hammer cage nya atau ini tempat spare pad yang tadi hammer ini bagian dalam ini, ini perutnya, ini isi perutnya ini disini kita ada sedikit kendala di bagian anvil ya teman-temannya ya ini anvil nya agak gompal sedikit tapi kita tes dulu nanti kalau misalnya tenaganya masih dapat kita nggak perlu ganti dulu kita lihat dulu kondisinya masih mampu buat ini apa gimana ya teman-temannya oke oke sebentar kita kita buka dulu teman-teman bagian belakangnya kita perhatikan ini bagian agak keras ya guys ya oke 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 k Oke, ini sudah berhasil dibuka Kita bersihkan dulu teman-teman Ini sepertinya keratan juga ya Gasketnya sudah harus diganti ini teman-teman Sudah hancur semua Oke, kemudian kita Coba kita cek ya Toplet sama ball bearing Hmm Oke Sampai jumpa Oke teman-teman, jadi ini kerusakannya masih normal ya Ini cuma ada kerusakan di bagian gasket Terus sama hammer case Sama gasket depan juga nih, front gasket ya Ini dia nih, sudah sobek semua nih Sudah hancur Oke, jadi nanti kita tinggal minta Speret part baru dan kita akan rakit kembali Karena kebetulan ini juga butuh cepat ya teman-teman ya Nanti mau langsung diambil Kita udah analisa dan udah cek Syukur kerusakannya cuma sedikit Jadi langsung kita eksekusi aja nanti Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Kalau ada pertanyaan seputar air impact teman-teman boleh tanyakan Atau teman-teman mau service juga boleh nanti di centumin aja di kolom komentar Thank you for watching guys, bye 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 bye